Sosok galang, pelajar ogan ilir viral panjat tiang bendera saat upacara HUD RI, takut lihat bawah. Nama galang, pelajar di pemulutan, ogan ilir, Sumatera Selatan ini tengah menjadi perhatian. Hal tersebut setelah aksinya memanjat tiang bendera pada upacara HUD ke-79 RI di pemulutan. Aksinya itu pun mendapatkan reaksi positif khususnya dari warganet. Dalam kejadian tersebut, diketahui pelajar kelas 12 Madrasah Aliah, MA, Nurul Amal Pancasila di pemulutan ilir itu berinisiatif memperbaiki tali bendera yang tersangkut di pucuk tiang. Ditemui di kediamannya di desa pemulutan ilir, galang menceritakan kronologi dirinya memanjat tiang bendera. Bermula saat galang yang tergabung dalam grup paduan suara, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Saat proses pengibaran bendera, tiba-tiba ada masalah pada katrol tali bendera di pucuk tiang. Jadinya bendera tidak bisa naik. Saya lihat wajah pelatih pas kibra gusar sekali dan tiba-tiba saya kepikiran mau panjat tiang, kata galang kepada tribun sumsel.com dan sripoku.com, Minggu, 18 Agustus 2024. Tanpa pikir panjang, remaja 17 tahun itu memanjat tiang untuk memperbaiki tali bendera yang tersangkut. Begitu berada di atas tiang, galang mengaku kakinya gemetaran. Upaya meraih pucuk tiang bendera berhasil dan galang berhasil mengurai tali bendera yang tersangkut. Begitu turun, galang mengaku sangat lega telah menuntaskan kendala teknis saat upacara Hari Kemerdekaan. Para peserta upacara memberikan tepuk tangan dan mengapresiasi keberanian pemuda tersebut. Uniknya, galang mengaku tak terbiasa memanjat pohon.